Halo semuanya, kolesterol tinggi bisa jadi masalah serius, tapi tahukah kamu bahwa menghindari beberapa makanan tertentu bisa membantu menurunkannya? Yuk, kita bahas makanan apa saja yang harus dihindari biar kolesterol tetap terkendali. 1. Lemak jenuh Pertama, hindari makanan berlemak jenuh, seperti daging merah berlemak, kulit ayam, mentega, dan kaju. Lemak jenuh bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL yang menyebabkan plek di pembuluh darah kita. 2. Lemak trans Waspadei lemak trans Lemak ini sangat buruk karena bisa meningkatkan LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL. Lemak trans biasanya ada di makanan olahan, makanan cepat saji, dan margarin. 3. Jeroan dan makanan tinggi kolesterol Untuk yang suka jeroan, seperti hati atau otak, sayangnya, makanan ini mengandung kolesterol tinggi. Batasi juga konsumsi kuning telur dan udang, karena ini juga bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. 4. Gula dan Alkohol Jangan lupa, gula berlebihan juga bisa meningkatkan kolesterol dan triglycerida. Hindari minuman bersoda, makanan manis, serta konsumsi alkohol berlebihan. Karena itu juga berbahaya buat kesehatan jantung. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kurangi konsumsi makanan-makanan tersebut dan ganti dengan makanan sehat. Seperti sayuran, buah, ikan, dan biji-bijian. Dengan menjaga pola makan, dapat mengendalikan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar gak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.